Intro Oke, selamat datang kembali di channel Youtubenya Starlogy Ya, setelah 4 tahun kita udah vakum nih Nggak bikin video-video tentang jam tangan lagi Nggak bikin video-video review tentang jam tangan lagi Sekarang kita balik lagi nih Sebelumnya saya mau ucapin terima kasih dulu Untuk para subscriber yang udah subscribe channel Youtube Starlogy ini Selama 4 tahun ini Dan juga kalian-kalian yang udah sering nonton-nonton video-video review jam tangan Starlogy ini Saya ucapin terima kasih dan mohon maaf selama 4 tahun ini kita sempat vakum Oke deh, kita nggak perlu berlama-lama lagi Di video kita kali ini kita mau coba sesuatu yang beda nih Jadi di sini kita bukan review jam tangan-jam tangan yang Beredar di marketplace-marketplace lokal Marketplace di Indonesia Tapi sekarang kita mau coba bikin list 10 jam tangan termewah di dunia Nah, kayak apa aja nih jam tangannya Oke, lanjut aja langsung kita bahas Yang pertama, ada merek Perancis yang bernama Limonet Jadi Limonet ini mengeluarkan tipe meteoris Dimana tipe meteoris ini Kalau kalian membayangkan tata surya Ada planet-planet, ada bulan Nah, Limonet meteoris ini menggunakan kandungan-kandungan tata surya itu Kedalam sebuah jam tangan Gila nggak guys Ini nggak tahu nih idenya dapat dari mana Tapi yang pasti ini bener-bener keren banget Dan unik banget Jadi Limonet meteoris ini tidak dirilis satu doang nih guys Jadi nggak cuma dirilis satu jam tangan aja Tapi sekaligus empat Jadi sekali beli dapat empat jam tangan Nah, loh satu aja udah harganya mahal ya Pake kandungan tata surya itu Oke, berapa sih harganya? Oh, harganya cuma 4,6 juta dolar Amerika Ya, jadi kalau dikursin ke rupiah Kalau kurs rupiah itu 15 ribu Jadi harganya cuma 69 miliar doang nih guys Oke, beli yuk, beli yuk, beli yuk Jadi satu set jam tangan Limonet meteoris ini Ada empat jam tangan Dimana masing-masing terbuat dari materi potongan batu bulan Asteroid dan potongan meteorit planet Mars Jadi keempat jam tangan yang termasuk dalam golongan Limonet meteoris adalah Turbulun Moon Turbulun Asteroid Turbulun Rosetta Stone Dan Turbulun Mars Keempat jam tangan tersebut Seperti yang saya bilang tadi Tidak terju, tidak dijual, terpisah Jadi sekali beli langsung dapat empat jam tangan Cuma 69 miliar kok Oke, dari mana sih dapat kandungan-kandungan tata surya kayak gitu? Jadi nih, jam tangan-jam tangan tadi itu dibuat menggunakan potongan batu meteor Yang jatuh ke bumi ratusan juta tahun yang lalu Contohnya nih, salah satunya Batu meteorit Jidat Al-Harasis 479 pada Turbulun Mars Yang diprediksi berusia lebih dari 180 juta tahun Nah, karena kelangkaannya nih Setiap potongan meteorit yang digunakan di jam tersebut Dijual seharga 1000 USD Atau 15 kali lipat lebih mahal dibandingkan harga emas biasa Ini satu potong ya guys ya Potongan-potongannya bukan bulat gede gitu Nah, tadi itu yang tipe Turbulun Mars Sekarang yang tipe Turbulun Rosetta Stone Nah, ini dibuat menggunakan meteorit otentik Yang jatuh ke bumi sekitar 4,6 miliar tahun lalu Jadi, fragment jam tangan tersebut merupakan jenis Sahara 99555 Yang amat-amat-amat langka Nah, berikutnya nih yang tipe Turbulun Asteroid Ini yang dibuat juga menggunakan dari meteorit misterius Yang konon katanya sudah jatuh ke bumi sebelum kehidupan manusia dimulai Masih ada aja tuh meteorit ya Nah, yang terakhir nih Turbulun Moon Ini terbuat dari batu luar angkasa Jenis Dovar 459 Yang jatuh ke bumi ribuan tahun lalu Jadi, terdapat sekitar 130 batu meteorit yang jatuh dari bulan Dan ditemukan di bumi Dovar 459 itu merupakan salah satu dari batu-batuan tersebut Nah, material-materialnya aja juga udah yang aneh-aneh kayak gitu ya Yang udah langka-langka yang kayak gitu ya Siapa juga kan mau nyari meteorit yang udah ratusan ribuan tahun jatuh ke bumi itu Nah, makanya nih karena kandungan-kandungan itulah Jam tangan ini memiliki harga yang sangat-sangat tinggi Dan memang jam ini ternyata banyak pengundang banyak peminat ya Yang mungkin 69 miliar mungkin buat para-para sultan-sultan, para raja-raja Mungkin juga nggak terlalu mahal ya Oke, lanjut di posisi 9 Ada Hublot Big Bang Full Diamond Nah, jadi Hublot sendiri adalah merek jam tangan dari Swiss yang cukup populer nih Kali ini Hublot merilis sebuah jam tangan yang benar-benar membuat kita takjum nih guys Ya, jam tangan ini sepenuhnya dibalut dengan berlian asli Bahkan Hublot sendiri mengklaim bahwa ini adalah jam tangan termewah yang pernah dibuat sepanjang 32 tahun terakhir ini Oke, berapa sih harganya? Lagi-lagi murah aja nih guys Cuma 5 juta US Dollar Atau setara dengan 75 miliar rupiah dengan kurs 15 ribu per dolarnya Oke, apa aja sih yang membuat jam tangan ini nih sampai harganya tuh 75 miliar gitu loh Yang pertama, casing jamnya sendiri ini udah terbuat dari 18 karat white gold atau emas putih Lalu dihiasi dengan 302 berlian baguette Jadi material dasarnya aja udah emas putih ditambah 302 berlian Gila-gila-gila Yang kedua nih, yang bikin jam tangan ini sadis harganya adalah dialnya Atau kita sering bilang buka jamnya nih ya Yang ada jarum jamnya itu tuh dialnya namanya ya Nah, dialnya ini juga terbuat dari 18 karat emas putih Dan diliputi oleh sebanyak 179 berlian baguette Yang ketiga, sekarang braceletnya nih Atau biasa kita nyebutnya rantai jamnya itu ya Nah, rantai jamnya ini juga terbuat dari 18 karat emas putih juga Dan dipasang sebanyak 782 berlian baguette Ditambah lagi dengan 6 berlian zambrut tambahan Yang masing-masing kandungannya lebih dari 3 karat Aduh, 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 ya lanjut ya Jadi nih, total keseluruhan berlian yang ada di jam tangan ini Ada 1282 berlian Dan semua berliannya, grade-nya itu AVVS Clarity Gila sadis Nah, kebetulan nih di luar negeri ini Ada Diva, Diva International juga Ini Beyonce pernah memberikan jam tangan ini sebagai hadiah untuk suaminya Jay-Z gitu Oke, lanjut sekarang ke struktur mesinnya nih Mesinnya ini menggunakan mesin Hublot sendiri tentunya Dengan tipe Hub 1100 yang memiliki daya 42 jam power reserve Jadi setelah kita isi penuh nih daya jamnya Maka dayanya akan habis setelah 42 jam bekerja Lanjut aja liuk, di posisi 8 ada siapa nih? Di posisi 8 ada Vajron Konstantin Merek ternama dari Swiss ini pernah merilis jam pocket Bukan jam tangan ya Dengan tipe 57260 Nah, jam pocket ini saat ini memegang rekor sebagai jam yang paling rumit sepanjang masa Sebelumnya, ada juga merek Swiss yaitu Patek Philippe Dengan jam pocket tipe kaliber 89 Yang memegang rekor sebagai jam paling rumit Dengan 33 komplikasi fungsi Tapi sekarang akhirnya dilawan oleh jam pocket Vajron Konstantin ini Yang memiliki 57 komplikasi fungsi Nah, 57 komplikasi ini dibagi atas komplikasi kronometrik Yaitu Turbilon, Rattrapante Dan juga standar seperti ada waktu, jam, menit, detik, dan lain-lain Jadi itu semua komplikasi kronometriknya Komplikasi astronomi Ada kalender, tanggal, bulan, tahun, kabisat secara akurat Jadi secara akuratnya maksudnya gini Jadi kalau misalkan tahun ini Seperti contoh bulan Februari Hanya tanggalnya sampai 28 Lalu tahun depan sampai 29 Lalu tahun depannya 28 Nah, hal-hal seperti itu tuh udah akurat banget Padahal ini jam mekanis Jadi bayangin betapa rumitnya bikin jam ini Terus ada juga yang termasuk komplikasi astronomi ini Ada kalender Ibrani Ada juga indikator matahari terbit dan terbenam Waduh, sampai matahari terbit dan terbenam juga ada indikatornya disini Skema langit atau rasi bintang Peredaran bulan, musim Bahkan sampai zodiac juga bisa ditentukan dari jam ini Bisa dipantau gitu ya Lalu yang berikutnya ada juga komplikasi denting atau suara Wah, jadi ada suara petit soneria Petit soneria itu bunyi yang menandakan jam saja Ada juga grand sonery atau suara yang berdentang yang menandakan jam Seperti 4 jam dan menit Ada juga minute repeater Suara berdentang yang hanya bunyi jika ditekan Jadi beberapa sistem mekanisnya kayak jam-jam kuno jaman dulu itu ya Yang segede lemari itu ya Nah, itu ada suaranya kayak gitu Nah, menariknya lagi nih Harga jam pocket ini sampai sekarang masih jadi misteri Karena memang nggak pernah dibeli-beli harga Jadi jam pocket ini memang merupakan request salah satu kolektor jam Dan memang antara si brand dengan kolektor ini juga sepakat Untuk dirahasiakan harganya Namun, dari berbagai super media nih yang mengulas jam tangan Harga veteran Konstantin ini diperkirakan di kisaran 10 juta USD Atau setara dengan 150 miliar rupiah Nah, selain komplikasi fungsinya Yang membuat jam tangan ini mahal Juga karena material casingnya itu dibuat dari emas putih Jadi ada unsur perhiasannya juga disini Material perhiasan seperti emas putih itu jadi Dimasukin juga ke jam pocket ini Dan diameter casing ini 98 mm Dengan ketebalannya 50,55 mm Ya, cukup besar ya gitu Tapi ya masih masuklah untuk jam pocket atau jam kantong Oke, lanjut di posisi 7 Ini diisi oleh Petek Philips 1518 Jam tangan ini merupakan salah satu jam tangan Yang tidak akan pernah dilupakan sepanjang sejarah Dirilis di Bezos Show pada tahun 1941 Petek Philips 1518 adalah jam tangan pertama Dengan komplikasi fungsi chronograph atau stopwatch Dengan fungsi kalender perpetual Ditambah lagi, jam ini juga menampilkan Icon matahari dan bulan sebagai penanda waktu pagi hingga malam Dan kita ketahui sekarang bahwa komplikasi ini Jadi salah satu standar paling populer Yang akhirnya terus dilestarikan di dunia horologi Nah jam tangan Petek Philips 1518 diperkenalkan pada tahun 1941 Dan diproduksi selama 13 tahun Dengan total unit sebanyak 281 piece Selama kurun waktu tersebut Jadi memang sangat makas sekali jam ini Sepanjang 13 tahun Hanya diproduksi sebanyak 281 piece Nah beberapa varian jam tangan ini Dibuat dengan yellow gold Dan juga pink gold Dengan casingnya steel Pemilik pertama jam tangan model ini Adalah Raja Farouk Yang merupakan Raja Kerajaan Mesir kala itu Setelah kematiannya Jam tangan itu lalu diberikan kepada Raja Michael Yang akhirnya menjadi Raja Romania Raja Michael mengenakan jam tangan ini Selama hampir satu abad lamanya Hingga Raja Michael tutup usia di umur 96 tahun Jadi sejarahnya panjang jam ini ya Dan akhirnya pada tanggal 12 November 2016 yang lalu Jam tangan ini memecahkan rekor sebagai jam tangan termahal Di sebuah acara lelang di Genewa Swiss Jadi lelangnya dimulai dengan harga 3 juta US dollar Atau setara dengan 45 miliar rupiah Dengan kurus 15 ribu per dolarnya Jadi mulainya aja udah 45 miliar ya Mulai lelang ya Nah terus dalam waktu 10 menit lebih sedikit Penawarannya berakhir di angka 9,7 juta US dollar Dan ditambah asuransi premium Jadi harga finalnya kurang lebih 11 juta US dollar ya Atau setara dengan 167 miliar rupiah Dengan kurus 15 ribu per dolarnya Gila Oke deh lanjut Di posisi 6 ada siapa nih? Di posisi 6 ada Jacob & Coe Dengan tipe billionaire watch Ya namanya aja udah billionaire watch ya Jam tangan untuk miliarder Ya jam tangan ini pertama kali dirilis di Bustle World pada tahun 2015 Bodi jam tangan ini seluruhnya berbahan dasar 18 karat white gold atau emas putih Dan dihiasi sebanyak 260 karat berlian zamrut Zamrutnya pun dibentuk dengan style piramida terbalik Potongan zamrutnya juga tebal-tebal untuk meningkatkan kilau-kilau dan kecemalangannya Waduh bling-bling banget nih ya Nah keseluruhan bodi jam tangan ini bener-bener dihiasi dengan berlian yang masing-masing Beratnya itu 3 karat Jam tangan Jacob & Coe billionaire ini tampil dengan casing persegi panjang Dan dialnya skeleton Atau biasa kita sebutnya mesinnya transparan gitu ya Kalau orang kita ngomong Dan juga turbulentnya akan bergerak secara konstan Begitu jam tangan ini dipakai Mesin jam tangan ini adalah kaliber JCAM-09 Yang terdiri dari 167 komponen Dan daya power reserve-nya bisa bertahan selama 72 jam Jadi begitu daya jamnya diisi penuh maka dia akan habis setelah 72 jam Nah jam tangan ini menarik minat salah satu petiju yang bernama Floyd Mayweather Yang memang diketahui sangat mengembari bling-bling Floyd membeli jam tangan ini dengan harga 18 juta US Dollar Atau setara dengan 270 miliar rupiah Buset Lanjut di posisi 5 Ada petek Philip lagi nih Nah kali ini petek Philip Henry Graves Jr. Super Complication Nah petek Philip ini memang seringkali membuat jam dengan komplikasi yang rumitnya Nah untuk tipe ini petek Philip Henry Graves Jr. Super Complication Adalah salah satu jam poket atau jam saku yang paling rumit yang pernah dibuat Salah satu ya Bukan yang terumit Karena tadi yang terumit sudah diisi oleh veteran Konstantin Kenapa sih dinamai Henry Graves Jr.? Jadi ceritanya Henry Graves Jr. ini adalah seorang bangkir Yang juga kolektor jam tangan maupun jam poket Nah pada zaman itu Henry Graves Jr. mempunyai rival kolektor jam tangan Yang bernama James Ward Packard Yang juga merupakan seorang pembuat mobil di Amerika Dua orang ini nih saat itu Merupakan kolektor jam yang paling ternama Jadi mereka berusaha memesan jam-jam baru yang inovatif dan eksklusif Kepada merk-merk jam ternama Butuh waktu 3 tahun untuk sekedar mendesain jam poket petek Philip Henry Graves Jr. ini Dan 5 tahun lagi untuk memproduksi jam ini Jadi total 8 tahun jam ini baru jadi ya Baru akhirnya dikirim ke Henry Graves Jr. pada 19 Januari 1933 Nah petek Philip ini mendapat predikat sebagai jam poket yang paling rumit di dunia selama 50 tahun Karena memiliki 24 fungsi komplikasi Di antaranya adalah lonceng Westminster Kalender perpetual Indikator matahari terbit dan terbenam Dan ini yang paling unik nih Jam ini juga menunjukkan peta langit New York Yang terlihat dari apartemen Henry Graves Jr. di Fifth Avenue Nah rekor ini akhirnya dikalahkan ketika petek Philip merilis kali berlapan sembilan Dengan 33 komplikasi 33 komplikasi ya lebih banyak ya Yang setelah itu dikalahkan juga oleh Vengeron Konstantin Yang sudah kita bahas tadi di awal ya Tapi bagaimanapun juga Petek Philip Henry Graves Jr. Super Complication ini Tetap menjadi jam dengan mekanik paling rumit yang dibangun tanpa bantuan komputer sama sekali Henry Graves saat itu menghabiskan sekitar 15.000 USD ketika dia memesan jam ini pada tahun 1925 Ya menyesuaikan inflasi kira-kira harganya jadi 202.000 USD atau setara dengan 3 miliar 30 juta rupiah Tapi jam pocket ini akhirnya dilelang di Genewa pada 11 November 2014 Dan terjual dengan harga akhir 24 juta USD Atau setara dengan 360 miliar rupiah dengan kurs 15.000 per dolar Nah lanjutnya di nomor 4 ini ada Copart 201 Karat Dilihat sekilas aja nih kita udah tau ya kenapa nih jam tangan ini masuk dalam jam tangan termewah dan termahal Ya jam tangan Copart 201 Karat ini menampilkan serangkaian berlian berwarna Dengan warna-warna unik dan bentuk mewah yang menambah nilai glamournya Kalau dilihat dari bentuknya sih ini lebih seperti gelang berlian plus fitur jam tangan gitu ya Jadi jam tangannya sendiri kayak hiasan di gelang itu Nah jam tangan Copart 201 Karat ini dibanderol dengan harga 25 juta USD Atau setara dengan 375 miliar rupiah dengan kurs 15.000 per 1 dolar Nah di posisi 3 ini ada jam pocket atau jam saku Jam pocket ini adalah jam yang paling sering dibicarakan sepanjang sejarah nih Jadi di posisi 3 ini ada Breguet No. 160 Grand Complication Atau yang biasa dikenal dengan Mary Antoinette Jam pocket Breguet No. 160 ini yang memang lebih dikenal sebagai The Mary Antoinette atau The Queen Dirancang oleh seorang pembuat jam kenamaan asal Swiss Yaitu Abraham Louis Breguet Jam ini bahkan diistilahkan sebagai puisi dalam jarum jam Jam pocket ini awalnya dipesan pada tahun 1783 oleh pangeran Hans Axel von Versen Seorang pengagum dan kekasih Ratu Perancis yang terkenal sepanjang masa itu Mary Antoinette Ya Ratu Perancis ini memang dikenal sebagai Ratu paling glamour dan gemar akan kemewahan Pengerjaan jam pocket ini dimulai pada tahun 1782 Dan ironisnya baru diselesaikan oleh putranya Abraham Louis Breguet pada tahun 1827 Empat tahun setelah kematiannya Jadi butuh 40 tahun untuk menyelesaikan jam pocket ini Bahkan Mary Antoinette sendiri tidak cukup umur untuk menyaksikan jam pocket ini Karena baru selesai 34 tahun setelah dia dieksekusi Pengerjaan jam ini sempat terhenti selama sekitar 7 tahun Dari 1789 sampai 1795 selama periode pengasingan Breguet Tapi jam ini tetap menjadi milik perusahaan Breguet Sampai akhirnya terjual kepada Sir Spencer Brunton pada tahun 1887 Nah dalam perjalanannya jam pocket ini Akhirnya dimiliki oleh seorang kolektor jam Breguet Yang bernama Sir David Lionel Salamons pada tahun 1920-an Di saat kematiannya pada tahun 1925 Salamons mewargiskan 57 jam karya Breguet koleksinya Termasuk Mary Antoinette kepada L.A. Mayer Institute for Islamic Art di Yerusalem Nah jam pocket ini pernah dicuri dari museum pada tahun 1983 Oleh seorang pencuri ulung saat itu Naman Dealer Untung ya jam ini akhirnya ditemukan lagi pada tahun 2007 silam Waduh untung ditemukan lagi ya Ini jam yang paling bersejarah sepanjang masa soalnya ini Dan pada tahun 2013 jam pocket ini dinilai Harganya mencapai 30 juta USD atau setara dengan 450 miliar rupiah Dengan kurus 15.000 persatu USD Saat jam pocket ini diselesaikan pada tahun 1827 Jam ini merupakan jam pocket yang paling rumit di dunia Dan gelar itu disandang selama 77 tahun Banyak sekali komplikasi fungsi di dalam jam ini Dan semuanya ditenagai oleh sebuah rotor besar untuk jam pocket ini Oke lanjut di fungsinya Di dialnya dia menampilkan fungsi jam, menit, dan jarum detik stopwatch sentral Nah ini jarum detik stopwatch sentral ini merupakan era awal kronograf Jadi sekarang kalau kita tahu jam-jam kronograf stopwatch itu Nah dulu nih awalnya tuh teknologinya kayak gini nih Terus ada juga jarum detik waktu Nah ini ada lagi jarum detik waktu Jarum detik yang kecil itu di posisi 6 Nah terus ada jarum penunjuk tanggal di posisi 2 Ditambah persamaan waktu pada posisi 10 Dan indikator power reserve di posisi 11 Bahkan dia ada fungsi termometernya juga di posisi 1 Bayangkan betapa rumitnya jam pocket ini Apalagi nih faktanya jam ini dibuat pada abad ke-18 Oke lanjut kita ke posisi 2 Ada siapa nih? Ada yang lebih aneh, lebih gila lagi gak nih dari jam ini nih Posisi 2 ini ada jam dengan merek Grave Fascination dengan modelnya namanya Fascination The Fascination Oke langsung aja hajar aja nih ya ke harganya nih Jam tangan merek Grave dengan model Fascination ini dibanderol dengan harga 40 juta US dollar Atau setara dengan 600 miliar rupiah dengan kurs 15 ribu per 1 US dollar Apa sih kelebihannya sampai dibanderol dengan harga 600 miliar gitu? Ya yang pasti sih kalau kita lihat tampilan fisiknya juga udah ketahuan ya Kenapa jam ini sangat-sangat mahal Ya lagi-lagi materialnya yang memang full berlian Tapi ternyata selain itu jam Grave dengan model Fascination ini Ternyata konsepnya adalah convertible atau multifungsi Jadi ada bagian jam tangan ini yang bisa dilepas dan bisa digunakan sebagai cincin Jadi ya 2 in 1 gitu deh ha Nah spesifikasi lainnya Jam tangan ini terdiri dari 152,96 karat white diamond Atau berlian putih dengan berlian langka di tengahnya Seberat 38,13 karat decolor Yang merupakan grade tertigi ya tadi ya Dengan bentuk buah pir Dimana berlian ini diproses secara eksklusif di workshopnya Grave sendiri Berlian inilah yang digunakan sebagai dial dengan desain yang sangat arsitektural Dan di bagian inilah yang bisa dilepas dan dipakai sebagai cincin Nah gelang yang mengikat jam ini adalah sebuah masterpiece dari ahli metalurgi dan ahli berlian Bukan hal yang mudah lho Membuat sebuah gelang berlian yang nyaman dipakai dan bisa dilepas sebagai cincin Menurut Lawrence Grave, pendiri sekaligus pimpinan Grave Diamond The Fascination adalah karya yang luar biasa Dibuat dengan ketelitian tika tinggi Sehingga dapat dikenakan dalam beberapa cara berbeda Dan menambahkan sentuhan magic pada berlian Oke deh Nah sekarang lanjut nih Kita di posisi 1 Ada siapa yang posisi 1? Ya di posisi 1 masih dengan merek yang sama ternyata dengan yang posisi 2 tadi ya Ya di posisi 1 ini masih dipegang oleh merek Grave gitu Dengan tipenya yang Grave Diamond Hallucination Jadi ini sama-sama berlian Cuman yuk kita ulas lagi gitu ya Apa kelebihannya dari Grave Diamond Hallucination nih Memang saat pertama lihat video-video dan gambar-gambarnya jam tangan Grave Diamond Hallucination ini Awalnya gak percaya sih kalau ini akan jadi jam tangan termahal di dunia Memang sih seperti layaknya jam termahal lainnya Kalau gak dari sisi komplikasi fungsinya ya Pasti dari material bodinya yang penuh dengan unsur berhiasan seperti emas dan berlian Tapi kalau sampai jadi jam tangan termahal di dunia Tentu ada kelebihan lain dong Apalagi nih jam ini nih ternyata mesinnya masih pakai quartz Yang berarti mesinnya masih pakai baterai Nah loh jam tangan dengan mesin baterai tapi kok bisa jadi jam termahal di dunia Emang sih ukuran jam ini hanya cocok untuk wanita Karena kepala jamnya atau casingnya yang memang kecil Dan wanita emang kurang begitu peduli apakah daya mesin jam itu baterai atau mekanis yang rumit Tapi nih kenapa jam ini pakai daya baterai juga Mungkin ya karena ukuran mesin mekanis gak cukup kali ya untuk dipasang di casing jam ini Nah ternyata ini nih yang bikin jam ini jadi jam termahal di dunia Jadi berlian-berlian yang ada di jam Grave Diamond Hallucination ini Adalah berlian-berlian yang paling langka di dunia Jadi warna-warna berliannya memang warna langka Dan kesemuanya berjumlah 110 karat berlian yang diikat di gelang atau rantai jam yang terbuat dari platinum Nah selain warna-warna berliannya yang langka Potongan-potongan berliannya juga beraneka bentuk dan jenis nih guys Ada yang bentuk buah pir Marquis Ada juga jenis zambrut Jadi jam ini ibarat seperti museum berlian langka Lawrence Grave pendiri perusahaan Grave Diamond ini pernah mengatakan kayak gini Selama bertahun-tahun saya telah memikirkan membuat jam tangan yang benar-benar luar biasa Yang menggambarkan hasrat kita yang sangat besar akan berlian Dan akhirnya jam tangan hallucination ini telah membuat mimpi saya menjadi kenyataan Oke deh lanjut ke harganya Berapa sih harganya jam ini ya Jam ini dibanderol dengan harga cuma 55 juta USD Atau setara dengan 825 miliar rupiah Tapi ya emang wajar sih ya Karena selain berlian-berliannya juga berlian yang langka Prosesnya pun gak mudah Dari batu berlian yang kasar Dipotong dengan detail yang sempurna Dipoles Sampai akhirnya diikat ke sebuah gelang jam tangan Jadi tiap-tiap berlian ini punya cerita tersendiri nih Satu potong berlian di jam ini aja Itu istilahnya historinya juga panjang Udah langka Warnanya langka pula Jenisnya langka Dipotong sempurna Dipoles Dan lain-lain prosesnya Oke deh Sampai sini dulu nih kita nih Udah sampai di posisi satu gitu Itu tadi semua adalah 10 jam tangan termewah dan termahal sepanjang masa Gimana nih menurut lu semua Cukup bikin geleng-geleng kepala gak nih Atau mungkin malah pengen beli Oke deh komen ya guys ya Ntar kalau pengen beli ya Gue nih tim satu Tapi nyicilnya seribu-seribu tiap hari boleh ya Nah terus jangan lupa juga nih Untuk ikutin terus ya Channel Starlogy ini Kita akan bikin-bikin video-video menarik Seputar jam tangan lagi Oke bye Bye Bye-bye.